Anak masih bersama kami dalam seputar mas paling cakap pemirsa, rekaman kamera CCTV milik masjid saat seorang pria dan anak kecil melakukan pencurian di masjid Anur RT2 RW3 Kelurahan Kedung Wulo, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Rekaman kamera CCTV milik masjid saat seorang pria dan anak kecil melakukan pencurian di masjid Anur RT2 RW3 Kelurahan Kedung Wulo, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV, nampak pria yang memiliki rambut gondrong tersebut ditemani seorang anak kecil membobol uang kotak amal masjid tersebut dengan cara mencongkel kunci kotak amal. Menurut Ari, Ketua RT2 RW3 Kelurahan Kedung Wulo sekaligus pengurus masjid mengatakan, pencurian diketahui terjadi setelah pengurus masjid dan jamaah baru saja melaksanakan sulat asar melihat kotak amal masjid terlihat sudah dicongkel. Saat dilakukan pengecakan CCTV terlihat seorang lelaki paruh baya dengan ditemani anak kecil yang mencongkel kotak amal tersebut. Meski tidak mempermasalahkan isi kotak amal yang dicuri sekitar ratusan ribu, akan tetapi Ari sangat menyayangkan pencurian yang dilakukan bersama dengan anak kecil. Kasus pencurian uang kotak amal di masjid Anur ini sudah terjadi dua kali dan sudah dilaporkan ke Polsek Purwokerto Barat. Kasus pencurian ini ditangani petugas Polsek Purwokerto Barat Polresta Banyumas guna dilakukan penyelidikan. Kasus pencurian uang kotak amal masjid Jadi Mas Manto itu marek buat masjid, mau menjelang asar melihat kotak infaknya sudah dicongkel seperti ini. Jadi menurut saya, kita lihat CCTV kejadian seperti itu. Jadi anak kecil sama orang dewasa mungkin bapaknya. Dan situasi keadaan sepertinya sudah terbiasa seperti itu. Si anak sampai saya lihat CCTV itu miris. Bapaknya sudah ambil duit kayaknya senang loncat-loncat itu. Kan seperti sudah di Facebook, di media itu kan ada yang videonya.